Halo selamat pagi gimana kabarnya Corona dimana-mana masih belum belum berhenti tayang di media masa di sosial media di televisi di YouTube semua berita tentang Corona tentang hilangnya pekerjaan tentang kelaparan kematian berapa yang meninggal berapa yang positif aduh pusing pusing dunia dengan koronanya mudah-mudahan temenku di sana yang ada di Indonesia Malaysia Singapura dimanapun kalian berada Itali France Australia dimanapun kalian berada China Beijing mudah-mudahan sehat walafiat semuanya masih dalam suasana karantin ya kan bukan kalian saja semua disini karantin aku udah empat minggu di rumah hanya lihat antosa aja pusing-pusing sebentar lagi orang-orang semua kayaknya laki-laki pada botak atau pada gondrong ya enggak udah sebulan enggak keluar kalau enggak rambut makin panjang yang bisa betah dan tahan enggak dipotong akan memanjang yang enggak betah akan gundul banyak orang botak sekarang botak bukan karena stress ya tapi karena enggak ada tukang cukur tukang cukur udah ditutup di sini mall-mall udah tutup hanya yang jual makanan bahan makanan pokok aja yang bisa buka hanya apotik aja dan rumah sakit polis kantor polisi itu aja yang buka ya dimana-mana itu sudah kayak gitu suasana kacau kabar beritanya udah huh kelaparan dimana-mana PHK dimana-mana semua rakyat kecil sekarang hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah yang udah pusing mikirin kita mikirin virus dan kita kebijakan yang tidak tepat akan mendapat kritik yang sangat sangat tajam oleh rakyat oke so kawan-kawan semua jangan panik ya ayo kita dengerin aja yang bisa didengerin yang bisa diomongin ayo kita ngomong aku tiap kali kangen cuma bisa video call temen-temen cuma bisa sharing apa yang dia masak terus dikirim di di WhatsApp itu aja yang bisa kami lakukan padahal juga bukannya apa ya banyak orang yang lapar banyak orang yang tidak bisa makan udah ada sekarang yang tidak bisa makan tapi yang bisa yang bisa berbagi tolong berbagi yang hanya bisa menyarankan untuk stay at home stay at home jaga diri jaga kesehatan ya guys yang bisa masak daripada bengong ayo makan masak-masak enggak papa yang penting happy yang enggak yang bisa masak-masak yang bisa hanya nonton YouTube yang nonton YouTube yang hanya bisa kerja ya kerja ya lakukan 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 apa saja yang bisa kalian lakukan asalkan jangan stress ya udah nggak bisa nggak bisa kerja nggak ada kerjaan udah diam di rumah terus bengong aja yang penting olahraga aku kemarin joget-joget udah udah aku udah 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 ngilangin stress itu apa aja yang bisa dilakukan karena sendirian itu bosan malu itu udah udah nggak bisa nggak bisa nggak ada malu sekarang daripada stress di diam di empatin mending dikeluarin ngomong diungkapkan nyanyi joget atau semulian ya enggak sekarang sekarang semua orang itu punya channel YouTube ayo guys bikin channel YouTube dan saling share daripada yang punya YouTube yang punya channel ayo Maming aku sekarang punya temen Maming punya YouTube terus siapa itu ya siapa temanku SMP isna ini hadisaputra isna ini isna ini terus siapa yang ku subscribe wong cember wong cember wong cember ayon di wong cember Oh siapa itu ikrom ikrom juga punya channel YouTube terus siapa itu yang ada di Filipina Rosy Rosy punya channel tuh ibu hungry travelers yes itu boleh diikuti guys channelnya bagus kalau aku mengikuti channelnya mbak nanah nah nah cua Sihab Daddy Corbusier Rocky Gerung siapa rafli harun politik-politik sering juga dengerin macam idealis terus panji panji stand up comedian terus Bang Panji Halo terus siapa itu radit ya radit ya radit ya tiga radit 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 ikut ikutan aku follow you I follow you aku ikutin kamu terus siapa itu lagi yang aku subscribe aku enggak subscribe asal hal lintar guys enggak tahu kenapa Ria Ritis aku enggak subscribe Mami nggak subscribe Deddy Corbusier I subscribe Najwa siap TV one Garni Ilyas Bang Karni of course terus aku subscribe siapa ya temanku lagi banyak ada deh tapi enggak enggak banyak cuma dua belas kayaknya aku subscribe nya siapa lagi ya TV one Kompas aku subscribe terus of course Ustadz Abdul Somad yang dan aku sering komentar kadang aku ngikutin keh Zizul Karnain Aaji terus siapa lagi ya yang aku subscribe YouTube nya enggak banyak deh aku subscribe tapi aku sering komen sering ngikutin kalau kalian mau mau omongannya didengerin sama orang kalian harus jadi orang populer, oh iya siapa itu dokter aku sering ikutin juga dokter yang kocak rambutnya pirang, rambutnya bukan pirang sih sekarang pink dokter siapa itu yang sekarang lagi viral dokter Shush no, dokter Shush tirta, tirta dokter tirta ya dokter Shush kupanggil sama yang kupanggil dokter Shush ya terus sandiaga uno saya subscribe juga kayaknya dia terus subscribe nya lagi itu bang soleh solihun saya subscribe anda juga terus siapa lagi mikirin mikirin corona yang aku udah agak pusing rambutku udah mulai awut-awutan sekarang udah banyak orang yang mulai gondrong rambutnya udah 4 minggu di rumah Juragan juga bilang tolong potong rambutku botakin aja kayaknya bentar lagi banyak orang yang yang botak botak bukan nyindir mas dedy corbusier ya dibotakin karena nggak ada salon yang dibuka sekarang kalau disini untuk manggil itu masih susah mungkin just botak by ourself by themselves easy just me nggak ada potongan sekarang nggak usah gaya-gayaan nah tapi kalau mau 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 krimnya untuk beard ada disini aku bikin beard apa namanya true beard oil ada loh disini aku kasih tau contohnya malah nah ini guys true beard oil oh nggak bisa di true beard oil ini kamera depan sorry guys sorry kamera depan ini true beard oil sos aku punya idea aku punya kaca disini kalian kalian bisa lihat namanya true true beard oil true deh deh itu true true beard oil nih guys dijual juraganku jualan ini nih 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 oke hee terus yang ini anti hair loss look bisa baca nggak there you go there there you go bisa 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 dimi oke itulah karena masih suasana lockdown bukan lockdown PSBB apapun itu istilahnya yang penting kita yang penting kita jaga kesehatan jaga diri jaga jarak oke guys oke teman-teman ngomongin guys 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 jaga jarak jaga kesehatan cuci tangan pakai sabun kayak ini sabun ini sabun sunggit sunggit kata orang kata orang sini sunggit tapi sebenarnya bacanya sungguide sungguide yang terbuat dari bubuk hitam sungguide yang kayak apa ya ini di dikonsepkan kayaknya sungguide bagus untuk kulit untuk banyak vitaminnya bisa menyuburkan rambut ini bagus banget ini laku keras sekarang guys disini natural oke ngomongin soal pandemi ini setiap negara sekarang pusing gimana gak pusing gaji sekarang ada yang ditunda ada yang gak dibayar ada yang dipotong mending masih mending itu ditunda masih ditunda dipotong itu mending ada yang di PHK loh jadi kalau kalian yang ditunda atau masih dipotong bersyukur aja daripada di PHK dipulangin udah gak punya kerja gak makan ya gak mending tinggal di rumah majikan aduh gatel di rumah majikan tetap kerja asalkan masih bisa makan tidur walaupun belum dapat gaji mungkin setelah kondisi ini normal akan dapat dan anggap aja itu sebagai tabungan ya teman-teman sing sabar sing gajinya ditunda sing sabar nanti gaji kalian itu akan double kalau suasananya sudah baikkan masih bersyukur bisa tinggal sama majikan dikasih makan walaupun gajinya udah dipotong atau ditunda yang penting itu udah dapat makan baru dapat berita ini Senin kemarin katanya denger beritanya ibu yuli enggak nama saya yuli terus berita kabar berita dari ibu yuli itu enggak makan sampai dua hari empat anak suaminya kerjanya sebagai pemulung ya kasian banget mereka enggak makan sampai dua hari lho baru viral setelah ditayang di televisi tapi sayangnya mereka tidak bisa ditolong ibu yuli udah meninggal kasihan kan muka beliau husnul hatimah jadi kita harus bersyukur ikuti anjuran pemerintah 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 kewalahan kebingungan dihujat terus oleh masyarakat bantuan ini salah kebijakannya selalu itu sih bikin sampai rara ngomong awak mula jadi presiden ngerti jepi kalau aku jadi presiden ya aku lockdown dari awal itu sudah aku lockdown terus yang kaya harus bantu yang miskin mereka dulu kaya mereka dulu dapat uang miliaran kan nanti kalau ekonomi maju lagi mereka kaya lagi kan kita masih beli barang atau bahan baku ke mereka lagi ya enggak sekarang daripada mati kena kelaparan tetangganya terus kena penyakit enggak selesai-selesai kan mending ditolong dah dulu menolong orang dikasih makan tetangganya iya itu temanku bilang karena aku bilang aku cuma guyon sama temanku ayo mudik dilarang mudik mudik ini masih jokowi ini aku enggak aku benar mudik tunda dulu mudik orang genah wangku enggak boleh mudik mau mudik tak kuyuh malah dia rinda 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 bunda cam ya lucu anak itu enak dicaraki rinda londo aku ngarani rind ya rind ndul ayo mudik dong bentar lagi puasa ramadhan terus lebaran ayo mudik mudik untuk saudara saudara yang udah ngumpul jaga kesehatan jaga jarak jaga pola makan hindari kerumunan cuci tangan dulu aku pernah bilang ke temanku oh julaganku bilang yuli sini kamu tahu kenapa kenapa ya pemerintah itu enggak mengambil kebijakan mengisolasikan orang yang tua-tua aja ya yang taruh di rumah sakit atau di hotel hanya orang tua sedangkan kita tetap aja pekerja seperti biasa karena yang diserang yang banyak meninggal itu orang yang lansia kan gitu kenapa enggak taruh yang tua-tua aja ke hotel ke di isolasikan mengapa harus menyetop ekonomi katanya yang lansia yang punya penyakit daleman itu ditaruh di rumah sakit atau di hotel terus anak-anak itu berkunjung gitu yang ditakutkan yang merawan kan hanya kaum lansia bener enggak dari juraga yang lansia itu kan jumlahnya dikit paling 20% dari 80% enggak kalau ada paling enggak 5% kenapa kita enggak mengisolasikan yang tua-tua aja kan mereka yang rentan dengan virus ini kita kan bisa survive penyebaran ini kan terjangkit yang banyak meninggal adalah orang yang udah lanjut usia kenapa enggak mengisolasikan mereka aja sehingga perekonomian tetap berjalan kan yang mudah itu bisa aja kena virus tapi imunnya kan bisa melawan katanya kan virus itu bisa sembuh sendiri katanya kan jadi yang meninggal itu kan karena ada virus dan ada penyakit bawaan karena udah tua kan gitu katanya dokter itu ada penyakit dalam bawaan selain virus itu katanya yang menyerang kenapa enggak diusulah kisikan mereka aja yang tua tua aja ke hotel ke rumah sakit terus mereka diusulasikan membuat mereka bahagia senang-senang ngumpul sama-sama lansianya kayak gitu katanya terus kita masih bisa bekerja so ekonomi tetap jalan tapi sekarang semua dikarantina tua muda bayi satu rumah yang rentan jadi kita juga kadang-kadang kan takut mau balik ke rumah atau enggak kan gitu ada orang tua yang punya orang yang udah lansia kan takut enggak di rumah kan kalau punya rumah gede enak kalau rumahnya kecil sama aja ngerumpul eh ngumpul ngeruntel satu rumah enam lapan orang kan sama aja ngeruntel numpuk gimana mau jaga jarak ya tapi ya sing sabar ya kita manut wae po jari jari sing atasan dekem jangan kemana-mana nanti ditangkap satol bebek si si